Ini aku baru pertama kali masak, mie goreng pedas topping ikan. Tadinya ragu ya teman-teman, apa enak mie goreng dikasih topping ikan. Tapi ternyata rasanya enak banget. Karena FVP terus muncul di beranda, jadi bikin penasaran. Teman-teman di rumah yang belum mencoba, boleh langsung dicoba aja. Cara bikinnya juga mudah banget. Kita siapkan bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, kemiri dan juga tomat. Nah ini cabainya, ada cabai merah besar dan juga cabai rawit. Sudah direbus dulu. Ini kita haluskan dulu, bawang putih, bawang merah dan juga kemiri. Tomat 1, ukuran besar. Bawang putihnya 5. Bawang merahnya 8. Kemirinya 2. Setelah sudah halus, kita pindahkan ke wadah. Lanjut kita cop kasar cabainya. Ini sudah direbus terlebih dahulu tadi. Untuk cabai rawitnya aku pakai 16. Bisa sesuai selera ya teman-teman. Ini cabai merahnya. Untuk cabai merahnya pakai 7. Ini pakai cabai merah besar. Kita rebus dulu mie kering. Ini pakai 2 keping. Direbus sampai dengan tidak terlalu matang, kira-kira 3 menit saja. Seperti ini sudah cukup. Kita bisa angkat, lalu kita tiriskan. Selanjutnya siapkan ikan. Harusnya pakai ikan tuna ya teman-teman. Karena tidak ada. Aku pakai ikan salem. Sudah dibersihkan seperti ini. Ini sudah dikukus ya teman-teman. Selanjutnya kita goreng. Ini aku pakai 2 ekor ikan. Ukuran sedang. Ini digoreng sampai dengan warnanya agak kecoklatan. Kalau ikannya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Lalu kita tiriskan dulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng. Lalu kita tumis bumbunya. Masukkan juga cabainya. Nah ini bumbunya ditumis sampai dengan benar-benar matang. Setelah bumbunya sudah benar-benar matang. Kita masukkan bahan lain. Garam. 1 sendok teh. Gula. 1 sendok teh. Kasih penyedap. Opsional. Setengah sendok teh. Kasih air asam jawa. Kira-kira 1 sendok makan. Nah ini kita aduk rata. Nah ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Karena kubikinya banyak. Jadi nanti aku sisihkan dulu sebagian. Aku kira-kira sisihkan segini. Yang ini akan aku campur sama minyak tadi yang sudah dimasak. Ini kira-kira 3 sendok makan ya teman-teman bumbunya. Masukkan minyak tadi yang sudah dimasak. Kita aduk rata. Lanjut masukkan ikannya. Aku akan pakai sebagian aja. Separuh. Sambil kita aduk-aduk. Agak ditekan-tekan ikannya. Sengaja tidak aku suir-suir. Biar agak kasar aja. Tidak terlalu halus. Setelah itu kita aduk rata. Nah setelah sudah teraduk rata seperti ini. Ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya langsung bisa disajikan. Ini enak banget. Minyak pedas. Ikannya juga gurih. Teman-teman boleh mencobanya di rumah. Terima kasih telah menonton.